Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 2, buku tema 8, kelas 6, kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 11 ini, lanjut terus sampai dengan halaman terakhir, yaitu di halaman 19, kerjasama dengan orang tua. Oke lanjut, kita masuk ke halaman 11 terlebih dahulu. Ini, Amati kembali peta pada perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan 4 wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan itu mempengaruhi kegiatan teman-teman Odin yang diceritakan di atas. Nomor 1, Menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Jawabannya, Penyebab perbedaan waktu adalah akibat rotasi bumi pada orbitnya, sehingga terjadi perbedaan waktu di mana bagian timur bumi mengalami matahari terbit terlebih dahulu. Kemudian nomor 2, Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Odin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Jawabannya, Perbedaan waktu di bumi akibat rotasi bumi berpengaruh pada kegiatan sehari-hari manusia. Yaitu jawabannya, silakan kalian salin. Lanjut kemudian, Kita masuk ke halaman berikutnya di halaman 13. Tuliskan hasil hal-hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Oke, jawabannya, Saya ingin mengetahui garis melintang dan garis yang membujur pada peta. Itu jawabannya, silakan kalian tuliskan di dalam kotak. Kemudian kita lanjut ke Ayo Membaca. Bacalah dan cermati teks informasi berikut ini. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Nomor 1, Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Oke, jawabannya yaitu perputaran bumi dan akibatnya. Nomor 2, Berdasarkan kata kunci tersebut, Perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Jawabannya, Perkirakan informasi yang akan saya dapatkan adalah Lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali putaran, Garis bujur dan garis lintang, Dan akibat yang ditimbulkan dari perputaran bumi. Itu jawabannya. Kemudian nomor 3, Buatlah kelompok yang terdiri dari atas 4 orang secara bergenten. Sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkirakan informasi yang akan didapatkan Dari bacaan. Silakan kalian buat kelompoknya. Kita lanjut ke halaman berikutnya disini, Ke ayo berlatih di halaman 14. Dari bacaan di atas, Temukan kosa-kota, Kosa-kata baru. Tuliskan kosa-kata, Kosa-kata tersebut pada kolom yang disediakan. Carilah definisinya dengan melihat kamu sebesar bahasa Indonesia. Gunakan kosa-kata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosa-kata tersebut pada temanmu sesuai dengan kalimat yang kamu buat. Oke, jawabannya nomor 1, Kosa-kata barunya yaitu paralel. Definisi atau maknanya sejajar. Kalimatnya, Listrik harus dialirkan melalui kabel-kabel yang dirangkai secara seri, paralel, atau campuran. Nomor 2, Kosa-katanya yaitu meridian. Definisi atau maknanya, Lingkaran hayal pada permukaan bumi. Kalimatnya, Meridian adalah setengah lingkaran besar bola bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nomor 3, Kosa-katanya yaitu garis lintang. Definisinya, Garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe. Kalimatnya, Garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kemudian, Kosa-kata yang keempat yaitu garis bujur. Definisinya, Posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Kalimatnya, Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Kemudian, Nomor 5, Kos katanya yaitu khayal. Definisinya, Yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Kalimatnya, Garis khayal adalah garis yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis katulistiwa, utara atau selatan. Itu jawabannya untuk ayu berlatih 1-5 silahkan kalian salin. Kemudian lanjut ke halaman 15. Ayo membaca. Bacalah kembali teks bacaan yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Oke, jawabannya untuk nomor paragraf ke-1. Informasi pentingnya, Bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat membutuhkan waktu 24 jam. Kedua, garis yang tampak pada bola dunia disebut garis lintang dan garis bujur. Paragraf ke-2, informasi pentingnya, Satu, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Dua, garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Di paragraf ke-3, informasi pentingnya, Satu, garis bujur adalah garis hajayal yang membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Dua, garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut garis bujur timur. Paragraf ke-4, informasi pentingnya, Satu, garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 Grandwich. Dua, Grandwich Observatory di kota London, Inggris ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Paragraf ke-5, informasi pentingnya, Satu, saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Dua, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Itu jawabannya, silakan kalian salin dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 5. Kita lanjut kemudian ke ayo berkreasi. Buatlah kelompok kerja yang terdiri atas 3-4 orang. Kumpulkan informasi berkesumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olah informasi kembali informasi tersebut dan disajikan dalam bentuk informasi, bentuk buku informasi. Oke, disini kita diperintahkan langkah-langkahnya ini. Bagilah kertas A4 menjadi bagian yang sama besar. Tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasi. Halaman 2 berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi dan akibatnya. Halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 4 berisi kosa kata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Oke, sebagai contoh jawabannya sebagai berikut bisa kalian stop videonya, lihat gambar ini dan salin jawabannya. Oke teman-teman, itu untuk jawaban ayo berkreasi halaman 15. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya di halaman 18.19. Oke, disini. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu? Ambilkan bulan buku. Jawabannya, iya dapat. Interval seperti apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Jawabannya, Itu jawabannya untuk pertanyaan ini. Silahkan kalian salin. Kita masuk ke ayo renungkan. Kemudian, disini. Ayo renungkan. Kita masuk ke pertanyaannya. Sudah langsung. Jelaskan kosa kata-kosa kata yang terkait dengan topik rotasi garis lintang-garis bujur. Jawabannya, Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis hayal membujur yang membala bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kedua, Jelaskan pembagian waktu, khususnya di Indonesia. Jawabannya, Indonesia terbagi menjadi tiga daerah waktu, Yaitu waktu Indonesia Barat, Waktu Indonesia Timur, Dan waktu Indonesia Bagian Tengah. Nomor tiga, Jelaskan pengaruh dari peristiwa rotasi bumi. Jawabannya, Peristiwa rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu terjadinya siang dan malam dan gerak semu harian matahari. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke halaman 19, Kerjasama dengan orang tua. Presentasikan ringkasan yang kamu buat di depan orang tuamu. Mintalah mereka untuk memberi lima pertanyaan berkaitan dengan topik yang kamu pelajari. Di sini sebagai contoh, lima pertanyaannya adalah, Satu, apa contoh peristiwa rotasi bumi? Dua, apa penyebab siang dan malam? Tiga, apa pengertian garis lintang dan bujur? Empat, apa perbandingan WIT, WITA, dan WIB? Lima, mengapa bumi berputar? Itu lima pertanyaan yang dapat kamu buat. Silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.